Pemerintah tidak hanya masyarakat Jakarta saja yang terhadang macet. Wakil Presiden Yusuf Kala pun terjebak macet saat hendak mengikuti rapat kerja dengan Kementerian Lembaga serta SL1 di Auditorium KemenPU Prajakarta Selatan. Jika meyakini kemajuan teknologi tidak bisa dipungkiri dan aturan untuk kendaraan umum berbasis online harus disesuaikan. Dalam raker pemerintah dengan Menteri dan Kepala Lembaga serta SL1 Kementerian dan Lembaga, Wakil Presiden Yusuf Kala menceritakan bahwa ia sempat terjebak macet sebelum menuju ke lokasi raker. Jika katakan bahwa kemajuan teknologi tidak bisa dihindari. Jakarta sudah hebat ada macet ya, karena sekarang ternyata macet juga. Macet bukan karena lalu lintas tapi karena demo, jadi demo kita ditahan pula sama sopir taksi. Jadi itulah Jakarta hari ini, tapi semuanya itu adalah suatu situasi yang dimanapun terjadi, tapi ada satu hal yang kita tidak bisa tahan kemajuan teknologi. Pemerintah terus memproses aturan-aturannya berhubungan dengan kendaraan umum berbasiskan online. Dari Jakarta, Ahmad Mohd Salim dan Yusuf Stefanus memberitakan.